selamat menikmati dengan ukuran 8 cm seperti ini jadi dari bawah ini sampai ke atas ukurnya 8 cm nanti kelilingnya ini kita tutup dengan menggunakan selinder-selinder kertas koran yang sudah kita bentuk tadi nah untuk ukuran tingginya ini kertasnya itu harus melebihi ukuran tingginya botol aqua ini kalau ini tingginya 8 cm berarti ukurannya ini lebih tinggi yaitu sekitar 10 cm nah sehingga nanti permukaan bagian atas dari botol ini tertutup kalau sekiranya lebih dari 10 cm boleh nggak? boleh ya diperbolehkan bahkan nanti kita variasikan ada yang tinggi ada yang rendah boleh ya nah nanti silahkan saksikan pak guru mungkin nanti separoh pak guru buat 10 cm dan separohnya lagi lebih tinggi dari 10 cm jadi meter saksikan ya anak-anak ya baik sekarang ini pak guru tempelkan satu persatu tentu menggunakan lem bakar atau lem tembak kati ya baik silahkan saksikan ini langsung saja anak pak guru ya pak guru kasih lem disini ya nah nanti silahkan pak guru sudah selesai seperti ini separoh ya sebagian ini kan belum selesai pak guru ya ini belum selesai ini sudah selesai nah bagian disini nanti pak guru buat lebih tinggi di belakangnya lebih tinggi ya lebih tinggi di belakangnya itu tidak pak guru tentukan ukurannya ya yang jelas ukuran selinder seperti ini tadi nanti pak guru pasangkan di belakangnya ini sampai menutupi bagian disini nanti akan pak guru potong miring ya akan pak guru potong miring sehingga nanti membentuk miring ke tengah kemudian nanti bisa saja bagian atas ini kita ratakan bentuknya miring seperti yang pak guru sampaikan tadi ya ini berbentuk miring ya berbentuk miring seperti ini nah seperti ini ini seperti ini nah seperti ini nanti pak guru nah sudah habis seperti ini pak guru ini kita kasih kertas lagi di seputarannya ini biar kelihatan lebih rapi ya caranya kemana kertas yang silinder yang seperti ini diratakan dulu ya biar kuat nah seperti ini nanti kita pasang nanti kita gunting dulu bagian ujungnya ya kita pasang ya mengelilingi ini ya seperti ini baik sekarang kita pasang ya sudah jadi seperti ini pak guru ya sudah seperti ini sudah terpasang dengan rapi dengan baik ini nanti masih bisa kita kasih dengan hiasan ya hiasan samping kiri samping kanannya nah sebelum kita kasih hiasan sebaiknya kita tempelkan dulu di atas alasnya ini ya banggo silahkan mana yang mau diambil depan belakang sama ya kita tempelkan seperti ini nah kita nak guru ya baik sekarang kita lem ya yang kita kasih dalam bagian sini baik nah sudah selesai seperti ini nanti kita akan membuat hiasan untuk samping kiri dan samping kanan seperti kuping atau telinga ya jadinya nantinya baik sekarang akan pak guru contohkan membuatnya nah kemudian ini kita gulung bagian atasnya dan bagian bawahnya dengan menggunakan didi pak guru ya pak guru gulung seperti ini lihat enak pak guru ya ini kita buat dua nanti gunanya tetap kita pasangkan di sampingnya ini nah seperti ini seperti ini nanti ya nah sekarang kita buat satu lagi ya kita butuhnya dua nanti ya kita buat dua nanti seperti ini jadinya nah ini kita tempelkan disini nah seperti ini boleh ini ke dalam juga boleh ini ke luar seperti ini nah seperti ini sekarang kita tempelkan nanti ya nah jadi udah seperti ini ya ini buat yang sederhana ini masih bisa anak pak guru kasih hiasan lagi disininya ya membuat lingkaran-lingkaran kertas ya tapi sampai disini sudah cukup ya sudah cukup bagus cukup menarik gini anak pak guru seperti ini alhamdulillah anak pak guru sudah anak pak guru saksikan proses pembuatannya dari awal sampai terakhir dan mudah-mudahan anak pak guru bisa membuatnya dengan baik ya dan bisa lebih bagus dari yang pak guru buat ini nah tadi hasilnya seperti ini ini sudah bisa kita fungsikan atau kita gunakan untuk tempat pensil tempat pensil ya seperti ini ada di meja pelajar kita atau kita fungsikan untuk vas bunga nah di meja ruang tamu yang ada di rumah kita kan kelihatan lebih asik dan menarik ya seperti ini anak pak guru anak pak guru selamat berkarya dan pertemuan kita hari ini sudah selesai kita akhiri dengan baca mendalam alhamdulillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati